Informasi penting untuk pekerja migran Indonesia tentang COVID-19. 5 Cara Mencegah Penularan COVID-19 1. Cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air mengalir atau gunakan cairan pembersih tangan. 2. Tutup mulut dan hidung saat bersin dan batuk menggunakan tisu atau lengan bagian dalam. Pastikan segera buang tisu bekas yang sudah dipakai dan cuci tangan. 3. Hindari menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung, dan mulut. 4. Jaga jarak kita dengan orang lain setidaknya sejauh 1 meter. Selalu gunakan masker saat di perjalanan atau di luar rumah. 5. Tetap berada di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Ikuti perintah untuk selalu menjaga jarak satu sama lain sesuai anjuran pemerintah dan WHO. Semua orang yang akan kembali ke Indonesia termasuk PMI memiliki resiko terhadap COVID-19. Ingat untuk selalu patuhi 5 cara mencegah penularan COVID-19 selama proses perjalanan. Selalu gunakan masker saat di perjalanan atau di luar rumah. Berikut adalah gejala COVID-19. Demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Jika mengalami gejala di atas, baik dalam perjalanan, transit, maupun saat sudah tiba di rumah, pastikan segera menghubungi petugas kesehatan di puskesmas atau rumah sakit. Saat kita tiba di daerah transit seperti Jakarta, Batam, Tanjung Pinang, Nunukan, Entikong, dan lain-lain, ingatlah ikuti petunjuk medis di daerah transit dan isi kartu kuas padaan kesehatan atau Hold Alert Card secara sungguh-sungguh dan jujur. Lakukan pemeriksaan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Lakukan karantina diri di rumah pelindungan milik pemerintah selama menunggu konfirmasi jadwal dan moda transportasi selanjutnya. Selama karantina, ikutilah seluruh pemeriksaan kesehatan yang disarankan oleh petugas. Jika dinyatakan positif COVID-19, ikuti perawatan medis yang diharuskan oleh petugas. Beritahu keluarga tentang kondisi kesehatan kita. Jika sudah diperbolehkan pulang oleh petugas, patuhi lima cara mencegah penularan COVID-19 sepanjang perjalanan. Setibanya di daerah asal, segera lapor diri ke petugas desa. Lakukan lagi karantina mandiri selama 14 hari. Jika kita pulang secara sukarela dan langsung menuju ke daerah asal tanpa melalui daerah transit, pastikan untuk selalu mematuhi lima cara mencegah penularan COVID-19 selama dalam perjalanan. Sesampainya di rumah, segera laporkan diri ke petugas desa tentang kedatangan kita. Lakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Dan segera pergi ke puskesmas atau rumah sakit jika mengalami gejala COVID-19. Jangan lupa unduh dan pasang aplikasi Peduli Lindungi saat tiba di Indonesia dan hubungi hotline COVID-19 di 119 extension 9 untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!